Hai semuanya udah make to my youtube channel Jadi di video ke hari ini aku bakalan kasih tau kalian Skincare rutin pagi dan malam yang cocok digunakan untuk anak sekolah Terutama buat kalian yang masih anak SMP, SMA dan juga SMK Selain itu juga di video ke hari ini aku bakalan rekomendasiin beberapa skincare untuk kalian Biarkan gak bingung lagi dalam pemilihan skincare Selain itu juga di video ke hari ini aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi tentang urutan dan juga cara pemakaiannya Nah pasti aku penasar banget kan bagaimana sih caranya, bagaimana sih urutannya Dan apa saja sih skincare-skincare yang aku rekomendasiin untuk kalian Makanya kalian harus menonton sampai habis dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk skincare pagi dan juga skincare malamnya Jadi seperti biasa untuk step yang pertama, aku bakalan kebersihin kulit wajah aku terlebih dahulu Nah untuk kebersihinnya sendiri, aku bakalan menggunakan micellar water dari produknya Garnier Ini aku pilih yang botolnya itu warna pink Nah untuk micellar water dari produknya Garnier ini sangat aman banget digunakan untuk kalian yang masih anak sekolah Terutama buat kalian yang masih anak SMP dan juga SMA Karena skincare ini tidak ada kandungan alkohol dan juga farfumnya sama sekali Jadi sangat aman banget untuk kulit kalian Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli yang ukuran kecil yang isinya itu 50ml Harganya itu cuma Rp13.000 aja Oke langsung aja aku bakalan pakai Dan untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan micellar water pada umumnya Pertama-tama tinggal kalian tuangkan aja produk micellar water ini ke kapas Kemudian tinggal kalian usap-usapkan aja merata ke seluruh kulit wajah dan juga di leher kalian Nah jadi ini dia udah selesai ngebersihin kulit wajah aku dengan menggunakan micellar water dari produknya Garnier Dan untuk micellar water dari produknya Garnier ini merupakan micellar water favorit aku Karena untuk kebersihin makeup, kotoran, dan juga debu itu bener-bener gampang banget Kayak sekali aku aplikasikan kotoran di kulit wajah aku itu kayak bisa terangkat Selain itu juga sekarang ini kulit wajah aku berasa lebih bersih, berasa lebih ringan, dan juga berasa lebih lembab Pokoknya bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan untuk micellar water dari produknya Garnier ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Jadi kalian wajib banget untuk cobain micellar water dari produknya Garnier ini Oke setelah selesai aku menggunakan micellar water Seperti biasa langsung aku bakalan mencuci muka aku Nah untuk sapun cuci muka disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Emina Nama produknya adalah Emina Break Stuff Face Wash Nah untuk facial foam dari produknya Emina ini juga sangat aman banget digunakan untuk kalian yang masih anak sekolah Apalagi buat kalian yang masih anak SD juga bisa pakai Karena untuk adik keponakanku sendiri yang sekarang ini masih duduk di bangku kelas 5 SD Itu juga memakai micellar water dari produknya Emina ini Dan setelah satu minggu pemakaian aku tanya katanya wajahnya itu terlihat lebih cerah Dan tinggal kalian busakan aja di tangan dan langsung kalian usap-usapkan aja merata ke seluruh kulit wajah kalian dan juga di leher Jika sudah kemudian tinggal kalian bilas aja dengan menggunakan air bersih Dan untuk yang terakhir kalian keringkan dengan menggunakan handuk Nah jadi ini dia udah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Emina Dan setelah aku pakai yang paling aku rasakan Sekarang ini kulit wajah aku itu berasa tambah lebih bersih, tambah berasa lebih ringan Selain itu juga kulit wajah aku itu langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya Jadi yang semuanya kulit wajah aku itu terlihat kusam dan juga gelap Sekarang ini kulit wajah aku benar-benar cerah banget dan juga berasa lebih sehat gitu Dan yang paling aku suka lagi tekstur kulit wajah aku itu menjadi sangat halus dan juga lembut Apalagi wajah aku sekarang ini lembab banget Benar-benar enak banget untuk dipakainya Oke setelah selesai aku mencuci muka aku dengan menggunakan facial foamnya Emina Untuk step yang selanjutnya langsung aku bakal menggunakan toner Nah untuk toner disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Pons Nama produknya adalah Pons White Beauty Perfect Potion Essence Nah untuk produk skincare dari produknya Pons ini sebenernya gak hanya dipakai untuk toner saja Tetapi bagus juga digunakan sebagai mask atau masker bisa juga digunakan sebagai essence Tetapi kalau aku sehari-hari biasanya aku menggunakan produk skincarenya Pons ini sebagai toner Nah untuk harganya sendiri pun ini juga sangat terjangkau Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp35.900 aja Dan kalian bisa langsung aja dapetin di Indomart, Alphamart, toko-toko online maupun toko-toko kosmetik diket rumah kalian pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Oke langsung aja aku bakalan pakai Dan cara pakai tonernya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan toner pada umumnya Pertama-tama tinggal kalian tuangkan aja toner ini ke kapas Nah jika sudah kemudian tinggal kalian aplikasikan aja merata ke seluruh kulit wajah kalian Dan ingat untuk ngeaplikasikannya sendiri pun juga tidak sembarangan Kalian harus mengaplikasikan kapas ini dari arah bawah ke atas Jangan kalian mengaplikasikannya itu dari atas ke bawah Itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor Sedangkan jika kalian mengaplikasikan kapas ini dari arah bawah ke atas Itu bisa membuat wajah kalian itu terkesan lebih kencang Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan toner dari produknya Pons di seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini kutu wajah aku itu langsung terlihat lebih cerah, sedikit lebih glowing Selain itu juga berasa lebih kenyal dan juga lembab banget Bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan untuk toner dari produknya Pons ini seperti yang aku bilang tadi Itu multifungsi banget Dapat digunakan sebagai toner, essence, bisa juga digunakan sebagai mask atau masker Dan untuk cara penggunaan di setiap fungsinya sendiri pun juga beda-beda Kalau cara pemakaian tonernya itu seperti aku tadi Kalau cara pemakaian essence-nya itu tinggal kalian tuangkan aja produk ini ke tangan Langsung kalian tap-tap ke seluruh kulit wajah kalian Tetapi jika kalian ingin mengaplikasikannya itu sebagai masker Caranya itu juga gampang banget Tinggal kalian ambil aja kapas Kemudian langsung aja kalian basahi dengan menggunakan produk skincare-nya Pons ini Kemudian langsung aja kalian tempelkan di tempat-tempat atau di kulit kalian Yang membutuhkan kelembapan ataupun perawatan lebih Bener-bener gampang banget kan Dan untuk toner ini manfaatnya itu juga banyak banget Jadi selain dapat digunakan untuk menyegarkan dan juga mencerahkan wajah Toner ini juga sangat bagus digunakan untuk menyamarkan bintik-bintik hitam pada kulit wajah kalian Jadi untuk kalian yang memiliki bekas-bekas jerawat Kalian bisa langsung aja mencoba produk skincare-nya Pons ini Oke setelah selesai aku menggunakan toner Untuk step yang selanjutnya langsung aku bakal menggunakan pelembap atau moisturizer Nah untuk pelembap atau moisturizer disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Viva Yaitu adalah aloe vera gelnya Nah pasti dari kalian yang udah ikutin video-video aku dari dulu Pasti udah bosen banget kalau aku pakai aloe vera gel dari produknya Viva ini Tapi aku tuh bener-bener seneng banget sama produk skincare ini Karena selain aman untuk kalian Aloe vera gel ini juga banyak banget fungsinya Dan ampuh banget di kulit wajah aku Nah seperti yang aku bilang tadi Untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini sangat aman digunakan untuk kulit kalian Karena tidak ada kandungan alkohol dan juga para pain free Jadi untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Kalian bisa pakai Dan selain itu juga untuk harganya sendiri pun juga mumer banget Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma 15.000 rupiah aja Oke langsung aja aku bakalan pakai Pertama-tama tinggal kalian ambil aja produk skincare-nya ini secukupnya Nah jika sudah kemudian langsung aja kalian total-totalkan aja merata ke seluruh kulit wajah Dan tinggal kalian ratakan aja dengan menggunakan tangan Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan aloe vera gel dari produknya Viva di seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih kenyal, berasa lebih lembab Apalagi saat dipakainya itu gak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah sejuk, enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan selain itu juga untuk teksturnya sendiri cepat banget untuk meresapnya dan juga tidak lengket di kulit Dan buat kalian yang belum tau Untuk manfaat dari aloe vera gel ini banyak banget untuk kulit kalian Jadi selain dapat digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian Aloe vera gel dari produknya Viva ini juga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga menggelowingkan Untuk yang kedua juga sangat bagus digunakan untuk melembutkan dan juga menghaluskan kulit Yang ketiga dapat digunakan untuk mengatasi segala permasalahan pada kulit wajah kalian Contohnya saja seperti timbulnya jerawat, iritasi, kemerahan, maupun beruntusan Apalagi jika kalian rutin dan juga telat yang dalam menggunakannya Aloe vera gel dari produknya Viva ini juga sangat bagus digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian Dan kalian bisa menggunakan aloe vera gel dari produknya Viva ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Oke setelah selesai aku menggunakan aloe vera gel dari produknya Viva Untuk step yang selanjutnya langsung aku bakal menggunakan sunscreen Nah untuk sunscreen disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Wardah Nama produknya adalah Wardah Sunscreen Gel Dan buat kalian yang belum tahu apa sih kak fungsinya sunscreen Nah sunscreen ini merupakan produk skincare yang wajib banget kalian pakai Karena fungsinya itu penting banget untuk kulit kalian Dapat digunakan untuk mencegah wajah kalian dari efek buruk sinar matahari Sehingga kut wajah kalian itu tidak gampang menghitam, tidak gampang kusam, tidak gampang kering dan juga tidak gampang belang Apalagi buat kalian yang berhijab seperti aku Biasanya itu di bagian pipis ini tuh gampang banget belangnya Jadi untuk mengantisipasi agar wajah kalian itu tidak belang Kalian harus menggunakan sunscreen Dan buat kalian yang suka pepergian atau suka beraktifitas di luar ruangan Kalian juga wajib banget menggunakan sunscreen agar kulit wajah kalian itu tidak gampang menghitam Oke langsung aja aku bakalan pakai Dan cara pakainya sendiri pun juga bener-bener gampang banget Jadi tinggal kalian ambil aja produk sunscreennya ini secukupnya Kemudian langsung aja kalian total-totalkan merata ke seluruh kulit wajah kalian Kemudian tinggal kalian ratakan aja dengan menggunakan tangan Dan untuk memakainya sendiri kalian bisa memakai sunscreen ini 15 menit sebelum kalian berpergian Ataupun beraktifitas di luar ruangan Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan Wardah sunscreen gelnya di seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih kenyal dan juga lembah banget Bener-bener enak banget dan yang paling aku suka lagi dari sunscreen gelnya Wardah ini Teksturnya itu cepet banget untuk meresapnya dan juga tidak lengket di kulit Dan selain itu juga untuk diratakan atau di blendnya sendiri pun juga sangat mudah Oke setelah selesai aku menggunakan Wardah sunscreen gel Untuk step yang terakhir langsung aku bakalan menggunakan Libam Nah untuk Libam disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Emina Nama produknya adalah Oso Kissable Tintem Balm Stick Nah untuk Libam dari produknya Emina ini merupakan Libam yang setiap hari aku pakai Dan ini favorit aku banget Karena untuk Libam dari produknya Emina ini memang sangat bagus digunakan untuk menutrisi dan juga melembabkan bibir aku Oke langsung aja aku bakalan pakai Nah untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga bener-bener gampang banget Caranya itu seperti kalian menggunakan lipstick Jadi tinggal kalian oles-oleskan aja merata ke seluruh bibir kalian Nah jadi ini dia udah selesai memakai Libam dari produknya Emina di seluruh bibir aku Dan sekarang ini bibir aku itu berasa lembah banget Selain itu juga langsung terlihat glossy gitu Bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan biasanya aku pakai Libam ini pagi dan juga malam hari sebelum aku tidur Dan setelah selesai kalian menggunakan sunscreen ataupun Libam Kalian bisa langsung aja lanjut menggunakan makeup kalian Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk urutan pemakaian skincare pagi dan juga skincare malamnya Sebenernya untuk urutan pemakaian skincare pagi dan juga skincare malam itu sama Tetapi yang membedakan kalau malam hari itu kalian gak perlu menggunakan sunscreen Nah jadi itu dia adalah urutan pemakaian skincare pagi dan juga skincare malamnya Bener-bener gampang banget kan Jadi kalian bisa langsung aja coba dan praktekin ini di rumah Nah jadi itu aja video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini jangan lupa like Dan betul-betul mereka sepeda selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke celangku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye